SOP, protokol kesehatan bagi siswa pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 51 Batam Sebelum pertama, sebelum siswa berangkat ke sekolah, dipastikan dalam keadaan sehat Memakai seragam bersih, sudah sarapan, dan membawa bekal makan minum dari rumah Jika kurang sehat, di rumah saja tidak usah ke sekolah, dilaporkan saja kepada wali kelas masing-masing Untuk saat ini, kesehatan paling kita utamakan dalam new normal Jika peserta didik ada gejala sakit, lebih baik diberitahu kepada wali kelas permisi tidak hadir karena sakit Lalu, makanan dan minuman yang dibawa sendiri untuk mencegah anak jajan di sekolah Tidak disarankan jajan di sekolah karena itu akan mengakibatkan kerumunan maupun sentuhan Yang satu dengan yang lainnya Yang kedua, masker Siswa berangkat wajib Memakai masker kesehatan Masker kesehatan Masker yang biasa Tapi ada juga yang pakai masker kain Ya, kalau bisa Itu tiga lapis Ataupun Dibuat tisu di dalam Ya, di dalam maskernya itu Supaya bersinnya nanti ataupun bersin Tidak atau Tidak keluar dari Maskernya tersebut Dan disarankan juga membawa sanitizer pribadi Dan face health Semuanya itu untuk mencegah penularan COVID-19 Yang ketiga, berangkat ke sekolah Siswa berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi Di antar orang tua Ataupun jalan kaki Saat ke sekolah, orang tua harus menjamin anak Menerapkan protokol kesehatan Sangat tidak disarankan naik kendaraan umum Untuk saat ini Karena bisa menembulkan kontak fisik Jika tidak dapat sesuai dengan anjuran Lebih baik siswa mengikuti pembelajaran sekolah online saja di rumah Untuk mencegah penularan COVID-19 Maksudnya disini Kalau siswa dekat ke sekolah Silahkan Siswa berjalan kaki Ataupun bisa juga di antar orang tua Bagaimana guru dan orang tua menjamin Anak itu tidak ada kontak fisik Tidak berdekatan satu dengan yang lainnya Kawan mereka Untuk mencegah penularan COVID-19 ini Yang keempat Siswa yang baru datang di sekolah Pertama Wajib mengecek Suhu badan Itu sudah disediakan sekolah Nanti di cek Ya Dengan catatan Normal 36,5 Jika lewat dari situ Siswa akan Kita pulangkan Dan disini juga orang tua tetap Stand by Handphone nya Artinya Kita telepon dari sekolah Orang tua Langsung bisa mencukup anak Ya Jika 36,5 Ke atas Setelah ngecek suhu Mereka mencuci tangan Ya Mereka mencuci tangan Memakai sabun Itu sudah tersedia di setiap Ruangan Di depan ruangan sekolah kita Sudah ada tempat cuci tangan Silahkan siswa sana disana Setelah itu langsung Menuju kelas Masuk Ya Masuk ke kelasnya Masing-masing Dan saat mencuci tangan Itu juga nanti ada Protokol juga disana Tidak boleh saling berdesakan Tidak boleh saling berdekatan Ada protokolnya Ada jaraknya Silahkan itu diikuti Selanjutnya yang kelima Yaitu tentang kebersihan Kelas dan tempat Masing-masing Siswa menjaga Kebersihan dan Kerapian tempat duduk Masing-masing Artinya disana Nanti kita tidak ada piket Ya Karena Kalau ada piket Itu akan menyimpulkan Sentuhan Artinya sentuhan Meja satu dengan meja yang lain Tapi bagaimana caranya Supaya tidak Kotor ruangan kelas pertama Dijaga agar tempat duduk Masing-masing bersih baik Dari pasir maupun debu Pastikan tempat dudukmu Mejamu Ataupun lantainmu Itu bersih Ya Ini kebersihan untuk masing-masing Selanjutnya Membersihkan sekitar tempat duduk Gunakan tisu Tisu bisa membersihkan lantai Tisu bisa membersihkan Meja tisu bisa membersihkan Apapun yang kotor Artinya gunakan Tisu Tidak diperbolehkan menyentuh tempat duduk kawan Artinya bagaimana Jika kamu masuk Silakan Tidak diperbolehkan sedikitpun Menyentuh yang namanya itu Meja kawan Menyentuh kawan Ya Itu tidak Karena Kita sangat ketat Dengan Protokol kesehatan ini Dengan new normal Yang sekarang ini Pastikan lantai masing-masing Dijaga kebersihannya Itu sudah tadi Mari jalankan Protokol kesehatan Tetap aman Pesan dari tim Humas SMB Negeri 51 Yang keenam Siswa menempati tempat duduk Yang telah ditentukan oleh sekolah Selama melakukan kegiatan di sekolah Siswa menerapkan Psikal Distensing Menjaga jarak fisik Minimal 1,5 meter Jaga jarak Ya Kita jaga jarak Ya Karena kita Tidak tahu Bisa jadi teman kita itu OTG Orang tanpa gejala Ya Kita berdekatan Dia memang kita merasakan Padahal kita Dimun kita saat lemah Kita kena Kita juga kena Merasakannya nantinya Kita kena Petularan Covid Gitu Hanya masing-masing Jaga jarak Sesuaikan Artinya Tidak usah kemana-mana lah Kalau sudah masuk dalam kelas Silahkan di kelas itu Langsung Duduk Ya Tidak diperbolehkan Kemana-mana Karena Ini kita masuk Masih dalam Keadaan New normal Belum normal Ya Belum normal Yang ketujuh Siswa membawa alat belajar Mas sendiri Ya Dan dilarang pinjam-meminjam Dengan siapapun Ingat Tidak boleh pinjam-meminjam Garis bawahi Tidak boleh pinjam-meminjam Pastikan semua alat Tulis masing-masing Semuanya Semuanya dilengkapi Dari rumah Karena di sekolah Dilarang keras Bersebut Satu Dengan lain Silahkan Ingat itu Ya Karena kita ketat Di sekolah Dengan protokol kesehatan Kalau tidak Kalau tidak ada Pena Tidak ada alat tulis Silahkan Ditelepon orang tua Atau silahkan Pulang saja ke rumah Kalau tidak bisa membelinya Di Perjalanan Ya Kalau di sekolah Tidak ada yang namanya Pinjam-meminjam Kita tidak mau Di sekolah itu Terjadi Ya Hal yang tidak Kita inginkan Itu pesan keras Dari kita Yang selanjutnya Yang ke delapan Ingat kembali Jika sudah ada Gejala sakit Lebih baik Tidak ke sekolah Tapi Jika di sekolahnya Sakit Artinya dari awal Tidak ada gejala apa-apa Di sekolahnya Dia sakit Orang tua bersedia Langsung Jemput Ya Apabila siswa Merasakan gejala Demam, batuk, pilek Sakit, tenggorokan Susana Apa segera lapor Guru terdekat Untuk mendapat Tindak lanjut Guru terdekat Ya Guru terdekat Garis bawahnya Guru terdekatnya Bukan piket Tapi guru terdekat Melaporkan kepada Guru terdekat Untuk pulang Dan orang tua Tetap HP Daripada Orang tua Siswa-siswi Dalam keadaan Dapat menerima Panggilan Jika dibutuhkan sekolah Untuk menjemput anak Dari sekolah Jika mengalami sakit Ini pesan kami Buat orang tua Sampai tetap Handphone-nya Standby Menerima telepon Karena Kita akan Menelepon Bapak-Ibu Jika keadaan Anas Jadi kita Di sekolah Sakit Terima kasih Atas kerjasama Nanti Bapak-Ibu Selanjutnya Makan dan minum Milik pribadi Yang kesembilannya Gunakan milik sendiri Siswa tidak Diperkenankan Berbagai makanan Minuman Termasuk peralatan Tadi Jangan Minta ikatnya Sana Jangan Minta minumnya Sana Gunakan makan Minummu Sendiri Selanjutnya Yang kesepuluh Social distancing Ini bukan hal baru lagi Zaman pandemi ini Tetap Pelakukan itu Siswa harus Mengindari kontak fisik Langsung Ya Bersalaman Jumtangan Dengan siapapun Itu tidak ada Baik pun itu Dengan guru Tidak usah Jumtangan Tidak usah bersalaman Ini Jaman pandemi Ya Artinya Kekhususan Ya Kekhususan Nanti Nanti di saat Normal Kita Bisa Saling Bersalaman Jumtangan Ya Untuk saat ini Silahkan Social distancing Untuk yang terakhir Pulang sekolah Ini protokolnya Sangat diharapkan Untuk dijalankan Setelah Selesai Kegiatan belajar Mengajar KBM Siswa wajib Langsung pulang Tanpa harus Berkerumun Di dalam Atau Di luar sekolah Ingat Tidak berkerumun Di dalam Atau Di luar sekolah Dipastikan juga Orang tua Selalu Tenba Menjemput anak Sesuai dengan Waktunya Supaya tidak terjadi Kerumunan Karena Terjadi kerumunan Nanti Itu akan Mengibatkan Suatu hal yang Tidak diinginkan Di zaman pandemi ini Baru tidak berlama-lama Bercerita Baik itu di dalam Maupun di luar Sesama siswa Itu tidak diberkenankan Itu akan kami catat Nanti namanya Yang bercerita Di dalam dan di luar Dengan tidak menerapkan Protokol kesehatan Itu akan kami catat Dan besoknya Tidak usah lagi Datang ke sekolah Karena kita ketat Dipastikan sudah ada Jemputan Nantinya orang tua Sudah bersedia Datang ke sekolah Ataupun jalan kaki Langsung Ya Jika jalan kaki Jangan pernah lalai Menjalankan Protokol kesehatan Baik di dalam sekolah Maupun di luar sekolah Ya Begitu Jika sudah kita Tarapan ini Semua Pastikan Kita akan terhindar dari COVID-19 Terima kasih Atas perhatian Dan terima kasih Dapat nanti menjalankan ini Jika sekolah kita Sudah Masuk KBM Oke Terima kasih Atas perhatiannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih